Hai guys Assalamualaikum welcome to my channel dinner titik kali ini aku mau kuliner dan review tempat wisata yang terhit saat ini ya guys yaitu cimori daireland ya guys ini yang ada di daerah priken pasuruan guys Oke guys ini aku lewat tol dari arah Surabaya ini aku menuju ke Surabaya Porong ya guys kemudian menuju tol gempol pasuruan nanti di sana menuju jalan raya Bypass Pandaan dan sampai di jalan raya priken Oke guys kita menuju ke cimori ya Nah ini dia kita sudah sampai di depan cimori guys dan kita mau cari parkir dulu ya untuk biaya parkirnya kendaraan mobil dikenakan parkir 5000 aja guys dan untuk sepeda motor hanya 4000 rupiah aja oke guys kita coba masuk ya ke dalam kemudian ini aku mau beli kita dulu ya guys untuk masuk ke wahana yang ada di dalam cimori Oke guys ini aku sudah dapat tiketnya per orang ini untuk hari biasa Rp20.000 ya guys kemudian nanti Sabtu minggu atau weekend itu dikerahkan Rp30.000 per orang ini jimori buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam 10 malam ya guys ya dan kita coba masuk ke dalam wahana ya guys setelah kita masuk ini kita disambut dengan kincir anggap dengan kincir anggap warna-warna guys bagus sekali pemandangannya dan disuduhi dengan pemandangan alam ya guys langsung kita menghadap ke gunung guys Wow kita masuk di sini seperti di negara kincir anggap dengan kincir anggap 1 dan penuh dengan warna-warni kincir angin yang begitu indah dan ke sana guys selamat menikmati 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 kita dapat tempat duduk yang langsung menghadap ke bingung ya guys wow indah sekali guys oke guys pesanan minumannya sudah datang ini aku pesan ice tea layman tea kemudian ada susu jahe ya guys dan kita sambil menunggu untuk menu makanan datang kita tetap menikmati view pemandangan yang indah sekali guys nah ini dia pesanan menu makanan kita yang sudah kita pesan tadi sudah datang ya guys ini aku pesan mie godok nasi goreng sup dan nasi putih guys karena sudah tidak sabar untuk menyentapnya langsung saja aku incip-incip menu makanan yang lezat yang ada di resto cimori rasa mie godok jawa ini rasanya juga enak sekali guys ini gurih kemudian ini isiannya ada telur yang sudah diorakarik ayam kemudian ada sawi hijau ya guys dan rasa yang tidak pedas untuk nasi gorengnya ini enak sekali ini enak sekali dari resto cimori ini guys waktunya kita untuk belanja kita belanja oke guys disini disediakan banyak sekali oleh oleh khas cimori ya guys ada snack minuman susu yogurt dan masih banyak lagi guys lalu ini aku mau beli susu aja kemudian yogurt dan snack-snack kecil yang lainnya ya guys selamat menikmati oke guys sekian dulu kuliner dan review terbaru dari cimori tahun 2021 ini ya guys dan kita juga sudah menikmati wahana yang ada di dalam cimori selanjutnya kita jumpa lagi di video-video saya berikutnya jangan lupa like-nya, subscribe, komen, share video ini ya guys terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati